Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Gimana kabarnya dan kembali lagi di Ludviaka Video Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman Saya berkesempatan untuk berkunjung di tempatnya Mas Apil Salah satu peternak di daerah Temanggung ini Dan juga beliau ini jagal atau sering motong sapi sendiri Untuk kandangnya ada di bagian sebelah sini dan di sebelah sana Dan kebetulan untuk sore hari ini lagi dikasih pakan teman-teman Kita coba lihat ke sebelah sana Mas Apil ini izin untuk lihat-lihat di tempat panjaringan Ini kalau boleh tahu untuk pakannya sendiri menggunakan apa Mas Apil? Pakannya itu konsentrat sama ampas bir Konsentrat sama ampas bir Oh ini ditaruh di gentong ini Ketika dicampur di fermentasi lagi atau enggak Mas Apil? Kalau ampas birnya enggak Mas Paling kalau konsentratnya di fermentasi semalam atau dua malam Menggunakan? Pakannya biasa E4 Oh E4 Tambah urea dikit Oh ini teman-teman seperti ini Ini kalau per kilonya kena berapa Mas Apil? Kalau ampas bir itu per kilonya seribu Ampas bir per kilo seribu Kemudian untuk konsentratnya per kilo berapa? Konsentrat ya itu ada dua macam Oke Kalau di rata-rata ya tiga ribuan Tiga ribu Kemudian untuk perbandingan konsentrat dan ampas bir Kalau perbandingannya 80% konsentrat 80% konsentrat dan 20%-nya Nanti ini 15% Yang 5% singkong Oh dikasih singkong juga? Iya dikasih singkong Bukan kulitnya ya tapi singkongnya? Bukan singkong itu Atau ketila pohon teman-teman Dan ini ampas birnya atau sudah dicampur ini Mas? Belum itu masih ampas bir ya? Ini seperti ini teman-teman Dan ini langsung dikasihkan ke sapi Jadi dipisah untuk konsentrat dan ampas birnya Kita sambil lihat ke dalam Mas? Istimewa sekali untuk sapi-sapi di tempatnya Mas Apil ini teman-teman Sapinya tidak super tadinya Tapi dipelihara jadi gemuk-gemuk seperti ini Bisa teman-teman amati Dan ini lagi makan Oh inilah Sudah dicampur di bagian sebelah sini Ini yang sapi baru kemarin Ini yang dapat di Naterjo Dapat di Pasar Iwan Naterjo Dan ini paling besar ini Ini paling besar Paling jumbo teman-teman Belum gemuk Sudah rampas katanya Sudah rampas Ini sapi simentar teman-teman Tapi belum gemuk menurut Mas Apil Kalau 1 ton bisa sampai atau tidak Kalau seperti ini Mas Apil? Kalau 1 ton ya insya Allah bisa Mas Kalau sekarang kan sekitar 900-an Belum bulet Belum isi Kalau isi ya 1 ton Seperti ini bisa diamati Bagian kaki yang belakang seperti itu Kakinya lumayan besar Gede-gede Tapi yang belakang sudah enggak Agak Dengklek atau enjal Mau sedikit teman-teman Yang sebelah sana Setimewa Ini tadi untuk Pakannya Jadi per kilo kena berapa Mas Apil Untuk campuran ini? Per kilonya 3 ribu Per kilo 3 ribu Sudah dicampur Ampas bir sama Kalau dicampur ampas bir Lebih murah lagi Mas Sama sekitar 2.600 2.600 Kemudian untuk persapinya Biasanya dikasih Berapa? Kalau yang udah agak besar Ini 10 kiloan Yang besar 10 kilo Yang ini 10 kilo Kalau ini lebih Mas Yang misalkan bopor di atas Di atas 600 Yang 600 ke atas 10 kilo Kemudian yang kecil Berapa Mas Apil? Yang kecil Kalau yang 8 kilo 7 kilo 8 kilo Sampai 7 kilo Kalau yang bedina Paling nanti Nunggu sisa Jadi untuk Ongkos pakan Yang 600 kilo Ke atas Sekitar 20 26 ribu Kemudian nanti Dikasih pakan Hijauan Atau apa Mas Apil? Kalau hijauannya Dikasih Mas Nanti terakhir Hijauan Menggunakan apa? Hijauan pake Rumput gajah Rumput gajah Ditambah Sama odot Paling odot Dikit-dikit Kalau ada jerame Ya ditambah jerame Biasanya Mas Apilut Total di kandang Ada berapa ekor? Kalau sekarang Sekitar 55 55 ekor Menggunakan Hijauan Sekitar berapa ikat? Kalau 55 ekor Sekitar 22 ikat 22 ikat Berarti Hampir per ekornya Setengah ikat? Hampir setengah ikat Kalau Yang ketiga Enggak ada Mas Ukuran Berapa Untuk ikatannya Sendiri? Kalau ikatannya Itu Mas Kita coba Lihat teman-teman Lumayan banyak Juga Ternyata Kalau 30 kilo Ada Mas Apil? Kalau 30 kilo Ada Ada Dan dicacahin Jadi untuk Pakan hijauannya Sendiri Menanam Sendiri Untuk Lahannya Berapa Hektar? Lahannya Itu 7000 meter 7000 meter Berarti Belum ada Satu hektar Dan mencukupi Mas Abil? Mencukupi Untuk Perharinya Sekitar Berapa tadi? 22 22 22 sampai 25 ikat Gajan biasa Atau Gajan biasa Yang Bibet Terbaru Belum Belum banyak Paling Baru Bibet Di belakang Yang tinggi Itu Itu baru Umur 2 minggu Sudah Sudah Jadi 22 ikat Membutuhkan Lahan Sekitar 7000 meter Persegi Atau 0,7 hektare Joss Ini Teman-teman bisa Mengamati Untuk sapi-sapi Di tempatnya Mas Abil Dan Ini kalau Pengamatan Mas Abil Dengan menggunakan Pakan tadi Konsentrat Dan ditambah Hujuan ADG Sekitar berapa Mas Abil? Kalau ADG Yang sapi Sudah penyesuaian Itu sekitar 1,5 Sampai 1,8 1,5 Sampai 1,8 Kalau yang Sudah Gemuk Ya Sekitar 1,3 Kalau Sudah padat 1,5 Ini padahal Kalau Dilihat dari Komposisi Pakan sendiri Semua orang Bisa Menyuntuh Bisa Mudah Soalnya Mudah Dicari Juga Untuk Bahannya Mudah Dicari Tapi Modalnya Agak Gede Kalau Misal Satu ekor Itu Sehari 26.000 Sampai 30.000 Beda Kalau Kita Menggunakan Ampas Tahu Kalau Ampas Tahu Agak Sulit Kalau Mencari Ampas Tahu Kalau Ampas Bers 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 Sama Plastik Sekitar Satu Minggu Sampai Dua Minggu Baunya Udah Tadi Lupa Untuk Singkong Atau Ketila Pohonnya Sekitar Berapa Kilo Singkong Itu Satu Sapi Sekitar Satu Setengah Kilo Satu Setengah Kilo Sampai Dua Kilo Per Harinya Atau Perkali Pakan Sore Hari Sore Hari Yang Pagi Hari Tidak Dikasih Pagi Kering Pagi Hari Cuma Konsentrat Sama Apas Kemudian Mas Sabil Untuk Sapi Sapi Di Kandang Panjendengan Ini Rata Rata Lama Pemeliharaan Berapa Lama Mas Sabil Kalau Maksimal Itu Target Nya 5 Bulan Mas Tapi Nanti Kita Lihat Sapi Kalau Pertumbuhannya Masih Bagus Ya Dilanjut Kalau Sebelum 5 Bulan Pertumbuhannya Udah Mentok Ya Dikat Ini Dari Sapi Yang Ada Di Tempat Ini Yang Paling Lama Yang Sambil Lihat Teman Teman Jocok Semua Ini Sapinya Padahal Berburunya Dari Daerah Ngadrjo Yang Bisa Dibilang Sapinya Ini Kualitas Masih Biasa Kalau Ini Dari Ngerabak Nidu Perkembangan Bagaimana Antara Ngerabak Dan Ngerjau Kalau Perkembangan Bagus Ngerabak Tapi Kan Ya Ada Ada Kualitas Barang Ada Harganya Harganya Lebih tinggi Lebih tinggi Paling 500 Sampai 700 Tadi Yang Paling Lama Yang Mana Yang Itu Lumayan Besar Yang Paling Lama Di Pilihara Berapa Ini Sudah 4,5 Bulan Dulu Belinya Bobot Berapa Belinya Itu Harga 20 Juta Itu Bobot Sekitar 640 640 Kemudian Kalau Sekarang Taksiran Mas Abil Berapa Kalau Sekarang Sudah 8,5 8,5 640 Sampai 8,5 Berarti Sekitar 200 Kilo Kalau Dari Depan Kecil Tapi Kalau Nanti Dari Belakang Kelihatan Lebar Joss Ini Teman Teman Ini Di sana Lebih Tendah 10 cm Biasanya Kalau Lihatnya Dari Agak Tinggi Agak Kecil Kalau Seperti Ini Kira-kira Puel Berapa Seperti Ini Puel Dua Pasang Dua Pasang Tapi Kayaknya Masih Joss Gandos Kakinya Bisa Teman-teman Amati Kaki Yang Belakang Dibandingkan Tadi Yang Di Sebelah Sana Bagusan Yang Ini Mas Sabil Cuma Sabinya Tidak Panjang Dan Ini Apa Tanduknya Seperti Ini Yang Yang Paling Lama Yang Gede Itu Itu 6 Bulan Dulu Berinya Bobot Berapa Itu Belinya Bobot 6,5 6,5 28 28 juta Juta Tapi Dilihat Masih Kurus Kurus Banget Ya Tulangannya Gede Tapi Kurus Belum Isi Terus Disini 6 bulan Biasanya Biasanya Malah Yang Seperti Itu Yang Menguntungkan Mas Belinya Kurus Dan Misal Sekarang Belinya 28 Kalau Tak Beli Sekarang Dapat Uang Sekitar 46 Juta Sekitar 46 Juta Kemudian Dipelihara 6 Bulan Katakanlah Biaya Perawatan 6 Juta Berarti Perbulannya Bisa Untung Bersih 1 Juta Lebih Dengan Catatan Belinya Murah Dan Dipotong Sendiri Kalau Dijual Di pasar Paling Tidak Turun Harganya 1,5 Juta 1,5 Juta Seperti Joss Gandos Ini Teman-teman Dan Ini Mas Bertenak Sudah Berapa Mas Kalau Berternak Secara Besarnya Mas Itu Baru 1,5 Tahun 1,5 Tahun Kemudian Dalam Kurun 1,5 Tahun Ini Untuk Pakan Sama Seperti Ini Terus Atau Ganti-ganti Dulu Setiap 4 bulan Saya Ganti Pakan Penyebabnya Pengen Cari Tahu Yang Lebih Bagus Jadi Riset Kan Pertama Dulu Pakai Konsentrat Juga Terus Pakai Roti Pakai Kulit Kopi Pakai Dedak Campur Sendiri Mas Itu Dulu Cuma 1,3 Maksimal Untuk ADG Terus Terus Ganti Ganti Pakai Konsentrat Masih Sama Tapi Kulit Kopinya Sama Dedak Tak Ilangin Tak Cuma Konsentrat Sama Roti Itu 1,6 Roti Masih Baru Yang Sampingnya Kan Kulit 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 Roti Itu Kan Dulu 3,000 Terus Tak Coba Pakai Itu 1,6 Tapi Biayanya Mahal Terus Tak Ubah Lagi Terus Pakai Ini Terakhir Seperti Dan Menurut Mas Apel Paling Cocok Diterapkan Yang Mas Apel Yang Terakhir Ini Tapi Rencana Masih Tak Tambah Roti Untuk Kulit Roti Tadi Entah Nanti Perbandingannya Bagaimana Biar Kualitas Dagingnya Lebih Bagus Jadi Kalau Pakai Roti Itu Kalau Kemarin Hasilnya Itu Baunya Bau Amis Tapi Harum Seger Itu Mas Kayak Semangka Itu Mas Ini Paling Yang Tahu Cuma Jagal Kalau Petani Biasa Kalau Petani Yang Penting Untung Kalau Jagal Dari Perkembangan Di Perhatikan Daging Kualitas Daging Penting Soalnya Dijual Langsung Konsumen Kalau Kualitas Daging Jelek Istilahnya Banyak Lemak Nggak Bagus Sengge Gantus Teman Teman Dari Sebelah Sana Dan Rata-rata Gemuk Semua Dan Ini Kalau Selama Melihara Ada Yang Katakanlah Sakit Atau Bagaimana Itu Mas Sering Biasanya Penyebabnya Mas Sabil Kalau Yang Yang Pertama Itu Lantainya Mas Tem Sabil Baru Mesti Ya Berkelahi Mas Biasanya Ada Yang Keselio Terus Kembung Kembung Itu Kebanyakan Konsentras Biasanya Sama Hijoanya Tekak Basah Kalau Yang Sering Kembung Sama Pilek Biasanya Kalau Kembung Masih Bisa Ditangani Bisa Kalau Kembung Biasanya Kasih Minyak Kasih Minyak Sama Antangin Eh manusia Tinggal nanti Dikalikan saja Kalau Bobot manusia Sekitar 60 Kilo Satu Tablet Atau Satu Biasanya Kasih 8 Pil 8 Kali Lipat Manusia Joss Gantes Teman Teman Terus Kalau Kadi Kembung Ada Mencret Biasanya Tak Kasih Sudah Kui Biar Tidak Mencret Ini kan Di Kandang Panjeni Tidak Dikasih Karpet Kalau Cuma Lantai Sepertinya Aman Mas Ya Kalau Lantainya Tidak Terlalu Licin Aman Mas Jadi Saya Tidak Berani Nyiram Tiap Hari Tidak Berani Soalnya Kalau Disiram Tiap Hari Mesti Ada Kalau Pakai Karpet Kan Lebih Aman Terus Kalau Tidak Disiram Karpet Rusak Kemudian Kalau Untuk Sapinya Sendiri Dimandikan Berapa Hari Sekali Biasanya Kalau Sistem Mandikannya Kan Tidak Langsung Semua Kalau Saya Misal Baris Sini Terus Terus Sini Terus Sini Yang Kan Dan Sana Jadi Tiap Hari Mesti Mandikan Kalau Enggak Pas Enggak Ke Pasar Mesti Mandikan Tapi Enggak Semuanya Enggak Semua Cuma Satu Baris Satu Baris Dan Menurut Mas Sabil Ini Kalau Kita Pelihara Sapi Menguntungkan Enggak Mas Sabil Kalau Melihara Sapi Itu Menguntungkan Mas Dan Kunci Utamanya Cuma Yang Pertama Beli Bakalanya Jangan Sampai Terlalu Mahal Atau Salah Pilih Terus Yang Kedua Dari Konsistensi Pakanya Jadi Kalau Pakanya Tiap Bulan Ganti Tiap Bulan Ganti Pertumbahan Sapi Kan Terganggu Seperti Itu Kalau Pakanya Misal Satu Periode Sama Semua Kan Ya Jadi Tau Lah Jangan Sampai Dilubah Pakanya Kalau Satu Periode Tapi Kalau Sudah Beda Periode Beda Sapi Gak Apa Mau Ganti Pakan Seperti Itu Teman Teman Perbincangan Dengan Mas Sabil Banyak Sekali Ilmu Yang Bisa Kita Petik Bisa Kita Ambil Padahal Masih Muda Tapi Pengalamannya Sudah Panjang Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Nanti Kita Sambung Dengan Video Berikutnya Entah Proses Cara Pemilihan Bakalan Yang Baik Alah Mas Sabil Karena Dilihat Dari Sapinya Ini Bisa Dibilang Bisa Gemuk Bagaimana Caranya Teman Teman Terus Ikuti Video Saya Demikian Dulu Dan Matur Sun Sekali Untuk Waktunya Pada Kesempatan Suri hari ini Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih